Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah Dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu Imam Ali salamul alaih berkata Pergilah Aku maafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang engkau hafal Asaf bin Khois memprotes dan berkata Apakah engkau meliburkan hudud ilahi? Imam Ali bin Abi Talib salamul alaih bersabda Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah Apabila dibalik sebuah kejahatan Diajukan saksi Dan bukti Maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi Tetapi Apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri Maka imam boleh memilih dengan memaafkannya Atau melaksanakan hudud ilahi Kisah ini Saya kutip dari Kisah-kisah Imam Ali bin Abi Talib salamul alaih Karya Ali Sofi yang diterjemahkan oleh penerbit Lentera Dan Ali Sofi mengutip dari 1001 Dastan Atau 1001 Kisah halaman 582 Yang menukil dari Istibsor Saya atusi jilid 4 Dan usululul kafi jilid 7 halaman 260 Dari Kodo Watok halaman 192 Samaah Majulah Jabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah Kemudian indah Kisah ini menunjukkan Bahwa syafaat dan wasilah dan Barokatul Quran itu Tidak hanya diperoleh seseorang di akhirat Tapi diperoleh seseorang juga di dunia Tafalan Al-Baqarah Yang dimiliki oleh seseorang Ternyata bisa menjadi wasilah bagi orang tersebut Untuk menyelamatkan dirinya dari dampak kejahatannya Yaitu mencuri Imam Ali salamullah alaih tentu Sebagai imam Sebagai wasi dari kanjeng Nabi salallahu alaihi wasalam Memiliki Sebuah Ketepatan Keakuratan dalam memutuskan Orang tersebut Melalui Penyesalannya Atas dosanya Dan mengakui Dosanya Kemudian ditambah dengan Hafalan Al-Quran Berupa Al-Baqarah itu Ternyata Dianggap cukup untuk melepaskan dirinya Dari hudud ilahi Subhanallah Walhamdulillah Walailah ilallah Wallahu akbar Walakawla Walakwata Bismillahirrahmanirrahim Pemahaman Salah satu interpretasi Dari kisah ini adalah Ada tingkatan-tingkatan tertentu Dari tilawah al-Quran Yang mengubah Mentransformasi Jiwa manusia Walaupun ia belum sampai Pada tingkatan Yang Mendekati Para kekasih Allah Walaupun Orang tersebut Terkadang masih melakukan Dosa Misalnya Seperti ini Curi Tapi Transformasi jiwa Yang dihasilkan oleh Tilawah al-Quran Dengan Niat yang Sodikoh Dan Hati yang Tulus Itu Telah berhasil Meningkatkan Orang tersebut Dalam jalur Tahawul Atau transformasi Tauhid Af'al Tauhid Sifat Dan Tauhid Sen Sehingga Menjadikan Secara Potensial Sang Pembaca Al-Quran Tersebut Sang Penghafal Al-Quran Tersebut Jiwanya Menjadi Bersih Hakikat Jiwanya Menjadi Semakin Suci Dan Lebih mudah Untuk disucikan Dengan Istighfar Dan Penyesalan Subhanallah Alhamdulillah Wala Ila Inallahu Wallahu Akbar Wala Khaula Wala Kuwata Ila Billah Al-Ali Al-Azim Assalamualaika Ya Amir Al-Mu'minin Kisah-Kisah Imam Ali Assalamuala Ini Terasa demikian Indah Sehingga Mengingatkan Kita Akan Apa yang Diajarkan Oleh Gus Miftah Diingatkan Oleh Gus Miftah Bahwa Dikru Aliyin Ibadah Mengingat Imam Ali Itu Adalah Ibadah Senatiasa Mengambil Pelajaran Dari Kisah-kisah Keutamaan Kekasih Hati Nabi Pemimpin Kauan Periman Amirul Muminin Imam Ali Insya Allah Selalu Membawa Kita Mendekat Pada Allah Mendekat Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang Kisih Kembali Kepada Bahasan Kita Kita Masih Tetap Berat Di Awal Quran Yang Kuning Ini Yang Kita Ambil Dari Riwayat Wa'al Wasallam Yang Kan beliau Pada Akhir Bulan Syaban Fas'al Lohar Bakum Bin Yatin Sotikoh Fas'al Lohar Bakum Bin Yatin Sotikoh Wakulu Bintoh Hirah Maka Bermohonlah Kalian Kepada Tuhan Maka Maka Bermohonlah Saya ulangi Maka Bermohonlah Kalian Kepada Allah Tuhan Kalian Dengan Niat Yang Benar Wakulu Bermohonlah Dan Hati Yang Bersih Atau Hati Yang Tulus Ayu Wafi Kokum Agar Ia Memberikan Taufik Pada Kalian Lisi Amihi Untuk Puasanya Wadilawati Kitabi Dan Tilawah Kitabnya Nah Kita Telah Melakukan Beberapa Pembahasan Tentang Hal ini Dan Kita Hari ini Masih Fokus Pada Pembahasan Mengenai Kulu Bintoh Hirah Pusah Yang Tadi Kita Ceritakan Mungkin Adalah Contoh Seseorang Yang Memiliki Kulu Bintoh Hati Yang Suci Hati Yang Bersih Sehingga Ketika Ia Terpeleset Dan Melakukan Dosa Dan Mengakui Dosa Pada Imam Imamnya Dengan Wasilah Tilawah Al-Quran Ia Terbebas Bahkan Dari Hudud Ilahi Atau Hukum Allah Di Dunia Dan Insya Allah Ampulan Allah Adalah Luas Di Dunia Maupun Di Akhirat Tentang Hati Yang Bersih Ini Minggu Lalu Telah Kita Bahas Bintoh Hirah Hati Yang Bersih Kita Mengutuk Dari Misalul Hikmah Karya Muhammad Hadis Nomor 5300 Imam Ali Salam Al-Imam Ali Al-Islam Ya Bersabda Layas Layas Lakak Kol Buka Hatta Yuhib Balil Muminin Matuhi Buli Nafsik Hatimu Tidak Akan Selamat Kecuali Engkau Menyintai Kau Mumin Seperti Engkau Menyintai Dirimu Sendiri Minggu Lalu Telah Kita Kutipkan Sebuah Kisah Tentang Seorang Ansor Yang Disebut Sampai Tiga Kali Oleh Kanjang Nabi Salallahu Al-Imam Beliau Adal Ali Surga Yang Ternyata Amalan Amalannya Sholat Malamnya Dan lain-lain Tidak Istimewa Tapi Orang Ansor Tersebut Memiliki Hati Yang Bersih Tidak Pernah Memiliki Niat Yang Buruk Kepada Kaum Muslim Pada Orang Lain Pada Sesama Hari ini Kita Masih Akan Terus Melanjutkan Pembahasan Ini Ingin Mengutipkan Kelanjutan Pembahasan Ini Kembali Dari Kitab Yang Yaitu Renungan Sustik 184 Di bagian Bawah Ustaz Menuliskan Sebagai Berikut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Siapa Yang Menjamin Padaku Lima Hal Aku Jamin Dengan Surda Ketika Ditanya Apakah Itu Kanjeng Nabi Sallallahu Menjawab Nasihah Kepada Allah Nasihah Kepada Rasulnya Nasihah Kepada Kitab Allah Nasihah Kepada Agama Allah Dan Nasihah Kepada Jamaah Muslim Lihat Lihat Kitab Al-Khishol Halaman 294 Menurut Penjelasan Ustaz Makna Nasihah Disini Bukanlah Fatwa Pejangan Dan Lain Lain Tapi Dikembalikan Pada Makna Asalnya Beliau Merujuk Pada Kamus Al-Munjid Filuhuh Wal-Alam Makna Nasihah Adalah Ketulusan Dan Kesucian Orang Yang Hatinya Bersih Dan Tidak Mau Perkhianat Disebut Krojul Nasih Al-Jaib Jadi Nasihah Adalah Ketulusan Dan Kesucian Atau Kalau Dalam Kaitan Dengan Apa Yang Kita Bahas Orang Yang Memiliki Hati Yang Bersih Yang Tulus Yang Suci Atau Kulu Bintoh Hiro Kata Kerjanya Nasuhah Berarti Memberi Kecintaan Yang Tulus Kata Nasuh Seperti Dalam Istilah Al-Quran Taubah Nasuhah Berarti Sincere True Faithful Loyal Ini Beliau Ambil Dari Hans Weher Arabic English Dictionary Jadi Nasuhah Artinya Orang-orang Yang Tulus Murni Setia Tidak Pernah Berkhianat Kepada Allah Kitabnya Rasulnya Pemimpin Islam Dan Kaum Muslim Salah Satu Contoh Muslim Yang Termasuk Nasuhah Adalah Amirul Muminin Imam Ali Bin Abi Dolib Kar Rasulullah Alayhi Dari Furuk Al-Kafi Juz 8 Halaman 146 Inna Aliyan Kaana Abdan Nasihah Sesungguhnya Ali Itu Dia adalah Hamba Yang Tulus Hamba Yang Nasihah Menjelaskan Lebih Lanjut Tentang Sifat Nasih Ini Nasihah Ini Saya ingin Mengutip Dari Misanul Hikmah Hadis Nomor 6096 Anhu Sallallahu Alayhi Wa Alih Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alih Inna A'zaman Nasi Mansilatan Indallah Yaum Al-Qiamah Sesungguhnya Paling Agungnya Kedudukan Manusia Di Sisi Allah Pada Hari Kiamat Adalah Am 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 Syahum Fi Ardihi Bin Nasihah Lih Holkih Adalah Yang Paling Tulus Kepada Makhluk Ciptaannya Di Bumi Nah Ini Dari Al-Qafi Juz 2 Halaman 208 Hadis 5 Jadi Sesungguhnya Yang Paling Agung Manusia Kedudukannya Di Sisi Allah Pada Hari Kiamat Adalah Yang Paling Tulus Kepada Sesama Paling Tulus Kepada Makhluknya Di Bumi Nah Kemudian Hadis Berikutnya Ke 6097 Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Walaikum Diriwayatkan Bersabda Anhu Sallallahu Alayhi Wa Alih Lian Sokhur Rojulu Mingkum Ahohu Kana Sehatihi Linafsi Hendaknya Maaf Saya Ulangin Ada Sedikit Salah Baca Lian Sokhir Rojulu Mingkum Ahohu Kana Sehatihi Linafsi Hendaknya Seseorang Memiliki Ketulusan Pada Saudaranya Sebagaimana Ia Tulus Pada Dirinya Sendiri Ini Dari Al-Kafi Justru Halaman 208 Hadis Keempat Kemudian Hadis Ke 6.098 Yang Diambil Dari Najul Balakho Surat Ke 31 Diduatkan Dari Imam Ali Karamallahu Wajah Wassalamuala Al-Imam Ali Al-Imam Imhat Ahokan Nasihah Hassanatan Kanat Awkobihatan Murnikanlah Hatimu Kepada Saudaramu Dengan Penuh Ketulusan Baik dia itu Orang yang Baik Ataupun Orang yang Buruh Ya Jadi Tiga Riwayat Ini Jelas Menunjukkan Beberapa Penjelasan Tentang Nasihat Ketulusan Hati Bahwa Seseorang Hendaknya Memiliki Ketulusan Kepada Saudaranya Kepada Sesama Sebagaimana Ia Tulus Pada Dirinya Sendiri Seseorang Hendaknya Senantiasa Berupaya Untuk Memurnikan Menuluskan Hatinya Kepada Sesama Atau Kepada Saudaranya Tidak Tergantung Apakah Saudaranya Itu Orang yang Baik Ataupun Orang yang Buruk Dan Manusia Yang Paling Agung Di sisi Allah Pada Hari Kiamat Adalah Yang Paling Tulus Kepada Makhluk Ciptaannya Di Bumi Nah Ini Kita Masih Dalam Pembahasan Hulu Pintah Hiroh Bagaimana Keadaan-keadaan Hati yang Bersih Hati yang Tulus Hati yang Selamat Hati yang Mampu Hati yang Menjadi Prasyarat Agar Dilawah Al-Quran Ini Akan Menjadi Perjalanan Menuju Tauhid Af'al Tauhid Sifat Dan Tauhid Yang Tanpa Adanya Hati Seperti Ini Seluruh Dilawah Al-Quran Yang Kita Lakukan Itu Dihawatirkan Tidak Memberikan Efek Kepada Diri Kita Kembali Saya Ingin Membacakan Bagaimana Contoh Seorang Yang memiliki Ketulusan Pada Cipta Sesamanya Pada Makhluk Ciptaan Allah Yang lain Di bumi Ini Merujuk Pada Hadis Kanjeng Nabi Pada Nisan Al-Hikmah Hadis Nomor 6 096 Sesungguhnya Paling Agungnya Kedudukan Manusia Di Sisi Allah Pada Hari Kiamat Adalah Yang Paling Tulus Kepada Makhluk Ciptaannya Di Bumi Ini Dan Ini Mungkin Akan Merupakan Akhir Dari Kajian Kita Hari Ini Kisah Ini Terjadi Setelah Fafatnya Amir Mu'minin Setelah Jahadah Amir Mu'minin Imam Ali Bin Abi Tuleb Karomallahu Wajah Wassalam Mula Alaih Setelah Mengebumikan Imam Ali Bin Abi Tuleb Salam Mula Alaih Imam Hasan Dan Imam Hussein Salam Mula Alaih Berserta Rombongan Yang Menyertainya Pulang Ke Kota Kufah Ketika Sampai Di Sisi Sebuah Rerun Tuhan Terlihat Seorang Lelaki Tua Yang Berdiri Lelaki Tua Itu Tampak Begitu Belisah Dan Ada Duga Di Wajah Lelaki Tua Itu Ditanya Siapakah Anda Mengapa Anda Tampak Sedih Dan Berduka Lelaki Tua Itu Menjawab Aku Ini Menganggur Dan Tidak Ada Lagi Yang Menemani Iku Dalam Hidup Ini Aku Berada Di Kota Ini Sudah Setahun Setiap Hari Seorang Lelaki Setiap Hari Seorang Lelaki Baik Dan Seorang Sahabat Mendatangiku Dan Menghibur Hatiku Mungkin Sedikit Ada Kesalahan Jadi Saya Bacakan Sesuai Penafsiran Saya Dan Menghibur Hatiku Yang Kesepian Ini Selain Itu Ia Juga Membawakan Untuk Kemakanan Dialah Satu-satunya Orang Yang Menghibur Ku Tetapi Kini Sudah Tiga Hari Ia Tidak Datang Dan Tidak Menanyakan Keadaan Jadi Kalau Dihitung Tiga Hari Itu Berarti Imam Ali Salam Mula Alaih Ditetak Bedang Pada Malam 19 Ramadan Dan Pengukuran Beliok Terjadi Pada Mungkin Sekitar 21 Ramadan Jadi Tiga Hari Kira-kira Mungkin Terakhir Menemuinya Sekitar 18 Ramadan Saat Tahun Wafatnya Imam Ali Salam Mereka Berkata Adakah Engkau Mengetahui Namanya Orang Tua Itu Menjawab Tidak Mereka Bertanya Lagi Adakah Engkau Tidak Menanyakan Namanya Laki Tua Itu Menjawab Aku Sudah Tanyakan Tetapi Ia Berkata Aku Adalah Hamba Allah Dan Aku Membantumu Hanya Karena Allah Ketika Ia Masuk Ke Daerah Ini Aku Merasakan Pintu Dan Dinding Menjadi Wangi Mereka Bertanya Lagi Adakah Engkau Tidak Memiliki Satupun Tanda Dari Perangai Dan Ucapannya Laki Tua Itu Menjelaskan Mulutnya Tidak Berhenti Berfikir Ketika Ia Bertasbih Dan Bertahlil Bumi Dan Masa Serta Bintu Dan Dinding Seirama Dengannya Ketika Ia Duduk Di Sisiku Ia Berkata Seorang Asing Duduk Di Sisi Orang Yang Asing Juga Dan Seorang Asing Menjadi Sahabat Yang Asing Imam Hasan Salamullah Alayh Dan Imam Hussein Salamullah Alayh Serta Muhammad Hanafiah Dan Anak-anak Paman Mereka Abdullah Bin Ja'far Saling Pandang Dan Menangis Raya Mengatakan Tanda-tanda Ini Adalah Tanda Imam Ali Bin Abi Toled Laki Miskin Itu Bertanya Apa Yang Terjadi Sehingga Tiga Hari Ini Beliau Tidak Lagi Mengunjungi Ibu Mereka Mengatakan Seorang Lelaki Durjana Telah Memukul Kepala Imam Ali Bin Abi Toled Salamullah Alayh Dengan Pedangnya Sehingga Beliau Meninggal Dunia Dan Baru Saja Kami Pulang Dari Acara Penguburan Sahabat Anda Itu Demi Mendengar Bencana Besar Itu Lelaki Miskin Tersebut Meratap Dan Menaburkan Tanah Keatas Kepala Wajahnya Sambil Mengatakan Siapa Aku Ini Sehingga Imam Ali Bin Atulib Mengayomiku Mengapa Beliau Dibunuh Ia Tetap Saja Menangis Meskipun Dihibur Dengan Berbagai Cara Ia Memeluk Imam Hassan Salam Allah Dan Imam Hussein Salam Allah Dan Berkata Demi Kakek Dan Ayah Kalian Kawalah Aku Kekuburnya Imam Hassan Salam Allah Menggandeng Tangan Kanannya Dan Imam Hussein Salam Allah Tangan Kirinya Kemudian Membawanya Kesisi Makam Imam Ali Bin Abi Talib Salam Allah Lelaki Miskin Itu Menjatuhkan Dirinya Kemakam Dan Seraya Menangis Ia Berkata Ya Allah Aku Tidak Tahan Bersabar Berpisah Dengan Ayah Yang Sangat Pengasih Ini Ya Allah Demi Penghuni Kubur Ini Ambillah Nyawaku Doa Lelaki Tua Itu Dikabulkan Kemudian Ia Pun Meninggal Dunia Imam Hassan Salam Allah Alayh Dan Imam Hussein Salam Allah Alayh Serta Orang-orang Yang Menyertainya Semua Menangis Menyaksikan Peristiwa Memilukan Ini Dan Memandikan Jenazah Lelaki Miskin Itu Mereka Mengkavaniknya Dan Menyelatinya Serta Menguburkannya Di sisi Imam Ali Salam Allah Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Ilallah Walau akbar Wala khawla Wala kuwata Ila billah Aliyyil Al-Azim Jadi Semestinya Kalau kita Bersiarah Ke Imam Ali Salam Allah Di Najaf Al-Asraf Mungkin Di sisi Beliau Selain Nabi Adam Dan Nabi Nuh Salam Allah Ada Seorang Lelaki Tua Yang Amat Sangat Mencintai Imam Ali Salam Allah Yang Menjadi Bukti Bahwa Sesungguhnya Sesungguhnya Ali Itu adalah Hamba Yang Tulus Itu Ia adalah Termasuk Ia yang Paling Tulus Kepada Sesama Kepada Makhluk Ciptaan Allah Di Bumi Ini Ia yang Paling Menyayangi Korok Dan Masakin Dan Orang-orang Yang Lemah Ini Para Jamaah Bersama Jula Ijabi TV Yang Mudah-mudahan Dimuliakan Allah Betapa Indah Kalimat Imam Ali Betapa Indah Penjelasan Orang Tua Tersebut Tentang Imam Ali Mulutnya Tidak Hentinya Berzikir Ketika Ia Bertasbih Dan Bertahlil Bumi Dan Masa Serta Pintu Dan Dinding Seirama Dengannya Ketika Ia Duduk Di Sisiku Ia Berkata Seorang Asing Duduk Di Sisi Orang Yang Asing Juga Dan Seorang Asing Menjadi Sahabat Yang Asing Assalamualaika Ya Amir Al-Mu'minin Assalamualaika Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Allah Kami Bersaksi Bahwa Imam Ali Karamallahu Wajah Bahwa Ali bin Abi Tollib Karamallahu Wajah Wassalamuala Al-Alai Adalah Setulus-tulus Hambakmu Adalah Hambakmu Yang Paling Penyayang Pada Fukorok Dan Masakin Dan Paling Nasih Paling Tulus Pada Sesama Jadikanlah Kami Sebagaimana Orang tua Tersebut Ia Yang Mencintai Imam Ali Salamuala Dengan Sebenar-benar Cinta Dan Melalui Cinta Itu Karuniakanlah Pada kami Hati Yang Nasih Hati Yang Tulus Kul Bun Salim Hulu Bun Tauhid Dan Melaluinya Karuniakanlah Pada Kami Barokah Tilawatul Qur'an Yang Menjadi Jalan Bagi Kami Untuk Menuju Walayah Tauhid Af'al Tauhid Sifat Tauhid Sifat Anta Ma'aman Ah Bapta Engkau Akan Bersama Orang Yang Engkau Cintai Gabungkanlah Kami Dengan Beliau Di Dunia Dan Di Akhirat Allah Ma'ah Ini Kama Ah Yaita Alihi Alih Yab Nabi Talib Amit Nih Sama Ma'at Alih Yab Nabi Talib Alayhi Salam Barilah kita Akhiri Majelis kita Ini Dengan Mengirimkan Seluruh Ini Pada Kancar Bahu Alihi Wa Alihi Was Alham Dan Keluarga Yang Suci Dan Para Nabi Para Rasul Siti Khin Soleh Suhada Juga Kau Muminin Dan Muminat Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Tertinggalkan Kita Terutama Pada Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebutkan Nama Mereka Juga Juga Tuhan Semua 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 Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Memiliki Hajat Ditunaikan Hajatnya Dan Kita Semua Dan Keluarga Mendapatkan Pahala Haji Dan Umroh Dan Diundang oleh Allah Pada Siarah Arba'in Dan Siarah Dan Haji Ketanah Suci Untuk Itu Semua Al-Fatiha Tasbiku Salamat Awam Salli'ala Muhammad Salli'ala Muhammad Al-Muhammad Al-Awwalin Salli'ala Muhammad Akhirin Salli'ala Muhammad Al-Fatiha Salli'ala Muhammad Al-Fatiha Allahumma A'di Muhammadan Al-Wasilata Wasyarafa Wad-Darajat Al-Kabirah Allahumma Ini Aman Fubi Muhammad Walam Arah Fala Takhrim Liyam Al-Kiyam Al-Kiyam Al-Ru'yata Farsuk Misu Maskini Min Khawdi Masroban Lawian Sa'ihun Hani'an La'as Ma'ubatau Abadain Ka'alakul Isya'in Qadir Awam Fakama Amantubi Muhammad Walam Ar-Ru' Fa'arifni Filjinani Wajah Al-Mabalih Ruha Muhammad Anni Tahiyyatan Kasiratan Wasalamah Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamuala Allah Sayyidina Muhammad Wa'alihi Ta'ibina Tahrin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wa ma'ataufiki Ila'billah Ala'i Tawakaltu Wa'ilahi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh